Oke teman-teman semuanya jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya mau memperbaiki STB rusak ya mati total ya enggak ada strum masuk sama sekali ya saya langsung aja dibongkar ya semuanya ya pertama-tama dilihat dulu ya bagian spare part dalamnya ya mungkin ada spare part yang kembung apa yang udah gosong apa yang sorterannya udah retak ya untuk STB kali ini sudah kelihatan ini ya ini elko nya yang kembung ini ya nih elko ini kebung ini ya ukurannya 16 volt 1000 mikrobarat ya ini ya untuk kerusakan elko bisa langsung diganti elko nya ya biasanya langsung normal kembali ya saya sudah sering bongkar STB ya biasanya ganti elko doang udah normal kembali ya ganti yang ukurannya sama ya jangan yang yang gede ya yang ukurannya 16 volt 1000 mikrobarat ya harganya murah cuman seribuannya di toko-toko atau kalau jauh dari toko nyari di barang-barang yang udah rusak ya yang ada elko 16 volt ya ini elko nya ya yang sudah kembung ya ini saya sudah ada penggantinya ya baru ini ukurannya beda tapi nilainya sama ya 16 volt 1000 mikrobarat ya mungkin itu barang-barang murah ya jadi elko nya cepat rusak ya untuk pemasangannya jangan sampai salah ya untuk yang ada garis putihnya itu negatif ya jangan sampai terbalik ya bisa berbahaya bisa elko nya bisa meledak ya kalau terbalik ya pokoknya yang yang ada garis putih itu negatif ya biasanya hanya diganti elko doang bisa normal kembali ya saya sudah beberapa kali servis STB ya ada yang elko nya kembung itu ya sudah beberapa kali ya Alhamdulillah setelah diganti elko nya bisa normal kembali ya ini dirapian dulu ya biar nggak terlalu panjang ya kakinya dipotong dulu ya intinya jangan sampai terbalik aja itu ya kakinya itu ya positif negatifnya ya STB ini saya kata orangnya baru 6 bulanan mungkin karena dipakai tiap hari ya jadi elko nya tidak kuat gitu ya setelah ya sudah kuat ya kita saatnya dites ya mudah-mudahan hidup ya alhamdulillah ya sudah ada kehidupan ya sudah buat lagi buat gitu ya sudah dipastikan ini bisa hidup ya tinggal dipasang lagi casingnya ya oke teman-teman saya pasang kembali casingnya ya awas jangan sampai ada yang proskret ya ini saya kasih kertas disininya ya takutnya kena body ya soalnya jaraknya empat banget ya aslinya nggak ada kertasnya itu saya bikin aja sendiri ya untuk jaga-jaga ya biar awet gitu ya oke teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton ya semoga bermanfaat wassalam oke teman-teman semoga bermanfaat tinggal dipasang berikut ini Terima kasih telah menonton